Pada hari minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran yang melibatkan 120 misil dan 90 drone, yang dianggap sebagai serangan terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Serangan ini difokuskan pada infrastruktur energi Ukraina, menyebabkan pemadaman listrik dan air di berbagai wilayah serta menelan korban jiwa di kalangan warga sipil. Di Odessa, dua orang tewas, sementara di Mikolife, dua orang lain meninggal, dan enam orang termasuk dua orang anak-anak terluka. Ledakan juga terdengar di ibu kota Kiev, pelabuhan utama Odessa, serta di wilayah barat dan tengah Ukraina. Di Kiev, sebuah bangunan lima lantai terbakar setelah terkena serangan, yang melukai seorang warga. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengungkapkan bahwa pertahanan udara Ukraina berhasil menjatuhkan 140 sasaran udara selama serangan tersebut. Yang mencakup berbagai jenis misil dan drone, termasuk sehid buatan Iran dan misil balistik yang diluncurkan dari pesawat. Namun, serangan ini menambah kekhawatiran atas potensi kerusakan yang lebih besar pada infrastruktur energi Ukraina, terutama menjelang musim dingin yang sangat keras. Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, serangan-serangan ini telah mengakibatkan kerusakan parah pada pembangkit listrik Ukraina. Memaksa negara itu untuk melakukan pemadaman listrik darurat dan bergilir di seluruh negeri. Sementara itu, saat tim penyelamat di Kiev bekerja keras untuk mengangkat serpihan roket yang jatuh pada sebuah bangunan residensial di distrik Perstech, ibu kota Ukraina. Menggunakan kren, petugas dari layanan darurat bersama unit piroteknik dari pusat penyelamatan mobil untuk respon cepat layanan darurat negara Ukraina, berhasil mengevakuasi serpian tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Serangan-serangan yang menargetkan daerah pengikman ini menunjukkan betapa Rusia terus memperluas cagupan serangannya. Tidak hanya pada fasilitas militer, tetapi juga pada target sipil yang semakin rentah. Pemerintah Ukraina terus menisak negara-negara barat untuk meningkatkan dukungan pertahanan udara, guna menghadapi serangan yang semakin masif ini. Dengan musim dingin yang semakin mendekat, Ukraina khawatir akan dampak yang lebih besar dari serangan-serangan tersebut pada daya tahan negara. Meningkatnya pemadaman listrik yang berkepanjangan, dan kerusakan infrastruktur vital lainnya berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan di seluruh Ukraina. Pejabat Ukraina meminta bantuan internasional untuk memperkuat sistem pertahanan udara, guna mencegah kerusakan lebih lanjut. Dan mempercepat pemulihan negara yang tengah berjuang melawan invasi Rusia. Terima kasih telah menonton!